Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kepume Pilihan whey protein sebagai minuman saat fitness adalah keputusan yang tepat Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa konsumsi whey protein dibarengi fitness akan mengoptimalkan pembentukan tubuh ideal teman-teman Tetapi apabila whey protein yang teman-teman konsumsi seringkali menggumpal dan susah larut ada kemungkinan teman-teman salah dalam menyeduhnya Seperti apakah cara menyeduh whey protein yang benar? Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Protein memiliki sifat yang unik, yakni sensitif terhadap panas Apabila protein terkena suhu yang lebih panas dari yang sanggup ditoleransinya, protein itu akan menggumpal Penggumpalan protein ini bisa diamati pada saat teman-teman merebus telur Putih telur yang tadinya bening dan kental berubah menjadi putih susu dan mengeras Hal yang sama juga berlaku pada whey protein Menurut penelitian, whey protein akan menggumpal di suhu 60 hingga 80 derajat celcius Hampir setara dengan suhu air panas di kebanyakan dispenser di Indonesia Whey yang terlanjur menggumpal juga cenderung susah larut Supaya whey protein teman-teman tidak menggumpal dan tetap enak diminum, simak tips dari aku berikut ini Yang pertama, gunakan air dingin tetapi bukan air es Air yang terlalu dingin malah membuat whey protein teman-teman susah larut Yang kedua, sediakan dulu airnya Bila teman-teman menggunakan dispenser, ada kecenderungan teman-teman menuangkan air panas dulu, lalu air dingin Untuk meminimalisasi kemungkinan menggumpal, siapkan airnya terlebih dahulu Yang ketiga, gunakan tangan teman-teman untuk mengecek suhu air yang akan digunakan untuk menyeduh whey protein Bila shaker begitu panas sampai teman-teman tidak bisa memegangnya, berarti suhu air yang teman-teman gunakan memang terlalu panas Yang keempat, gunakan shaker Mengocok lebih jauh lebih praktis daripada mengaduk, tentunya teman-teman tidak perlu sendok Protein yang terkandung di dalam susu akan mengalami perubahan pada struktur-strukturnya atau istilahnya denaturasi Salah satu penyebab denaturasi protein adalah panas Jika struktur protein sudah berubah, maka kemampuan protein akan berkurang sehingga malah dapat menyebabkan keracunan bagi tubuh Proses denaturasi ini bisa balik dan sebagian besar permanen Protein susu terdiri dari dua protein utama yaitu kasein dan whey Kasein sangat stabil terhadap pemanasan, sedangkan whey tidak stabil oleh panas Oleh karena itu, protein whey lebih mudah mengalami denaturasi Jadi kesimpulannya, jangan menyeduh whey protein dengan air panas ataupun air es Gunakanlah air dengan suhu ruangan atau suhu netral Dan satu lagi, whey protein yang sudah dibuat harus segera diminum Kalau tidak, nanti memungkinkan terjadinya oksidasi dan kontaminasi oleh lingkungan sekitar Oleh karena itu, jika teman-teman ingin meminum whey protein setelah ngegym Sebaiknya teman-teman membawa bubuk whey protein beserta air dengan suhu normal ke tempat gym teman-teman Setelah teman-teman selesai melakukan ngegym, baru teman-teman bisa mencampurkan bubuk whey protein dengan air tersebut Dan segera diminum Jadi bukan diseduh pada saat teman-teman sebelum berangkat ke gym Oke, seperti itu saja pembahasan cara menyeduh whey protein yang baik dan benar Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!